Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Monggo porstelur neres Tentang kotar Adakalanya sesuatu menurut kita Tidak seharusnya terjadi Akan tetapi pada kenyataannya terjadi Itulah kotar Direwetkan di hatis Abu Dawud Kitabu Sunnah Nomor hatis 4702 Kalau di kitab saya just 4 halaman 236 Bismillahirrohmanirrohim Kola bersabda siapa Rasulullah s.a.w Inna Musa sesungguhnya Nabi Musa Kola berkata Ya Rabbi wahai Tuhanku Arina perlihatkan pada saya Adama Adam Aladiyang Ahrojana telah mengeluarkan pada kami Wanafsahu dan dirinya Minaljanati dari surga Ya Allah mohon minta tolong Saya dipertemukan kepada Adam Yang membuat kami anak cucunya Dan beliau juga terusir dari surga Fa'arom maka memperlihatkan Hu pada Nabi Musa Sopo Allah Allah Adama pada Nabi Adam Udah Allah dikabulkan Sehingga Nabi Musa Berhasil bertemu pada Nabi Adam Fakola maka berkata Nabi Musa setelah bertemu Anta engkau kah Abuna ayah kami Adamu Adam Bunten nyon sewu Benarkah panjen dengan Adam ayah kami Kakek moyang kami Fakola maka berkata Lahu pada Nabi Musa Siapa Adamu Nabi Adam Na'am ya Bener muhun leres Kola berkata Nabi Musa Anta engkau kah Al-laziyang nafako Telah meniupkan Siapa Allah Fika di dalam engkau Mirruhi dari ruhnya Allah Benarkah dulu Engkau diciptakan Langsung ditiupkan Ruhnya oleh Allah Wa'alamaka Dan Allah telah mengajarkan Padamu Al-asma'ah Nama-nama Kula Kesemuanya nama Dan Allah juga telah Membuatmu pintar Diajari Sehingga tahu Namanya segala sesuatu Ini namanya Ini Itu namanya Itu Sehingga membuat Engkau pintar Wa'amara Dan Allah telah Memerintahkan Al-malaikata Malaikat Fasa jatuh Maka mereka Jujudlaka padamu Dan Allah juga Perintahkan kepada Seluruh malaikat Supaya jujud padamu Dan mereka Jujud padamu Bukankah hal itu Terjadi Fakola maka berkata Dalam kurung Kola berkata Ada Mena'amiya Benar Kola berkata Nabi Musa Fama maka Apakah Hamalaka Yang mendorong padamu Ala atas An-akhrojatana Bahwasannya Mengeluarkan Engkau Pada kami Wanafsaka Dan pada diri Engkau Minal janati Dari surga Lalu Apa Yang mendorong Dirimu Melakukan Suatu pelanggan Sehingga Membuat Kami Dan Engkau Terusir Dari surga Sudah Diberi Kelebihan Kelebihan Allah Seperti itu Kok engkau Langgar Perintah Allah Apa Yang membuat Melanggar Kola berkata Lahu pada Nabi Musa Siapa Adamu Adam Waman Dan Siapakah Entah Engkau Sek Kehelak Kehelak Kamu Siapa Kok Ngecuprus Nanya Seperti itu Ternyata Nabi Adam Belum memperkenalkan Maaf Nabi Musa Belum memperkenalkan Dirinya Kola berkata Nabi Musa Anak saya Musa Musa Oh Punten Nama saya Musa Kulo Musa Pak Adam Kola berkata Nabi Adam Anta Engkau Nabi Bani Israel Nabi Bani Israel Al-Lati Yang Kalamaka Telah Mengajarkan Padamu Eh maaf Kalamaka Telah Berbicara Padamu Siapa Allah Allah Min Waroil Hijabi Dari Balik Tabir Lam Ya Ja'al Yang Allah Belum Menjadikan Bainaka Antara Engkau Wabainahu Dan Allah Rasulan Pada Rasul Min Nakhul Kih Dari Mahkul Allah Oh Kamu Musa Yang Nabinya Kompani Israel Yang Ketika Mendapatkan Wahyu Langsung Diajak Bicara Oleh Allah Dari Balik Tabir Yang Mena Allah Belum Pernah Menciptakan Belum Pernah Allah Memberikan Wahyu Pada Rasul Rasul Yang Seperti Itu Benarkah Itu Kola Berkata Nabi Musa Nabi Kola Berkata Adam Sudahkah Engkau Menjumpai Sudahkah Engkau Menjumpai Anah Sesungguhnya Zaliga Demikian Itu Karena Telah Ada Di Dalam Kitab Allah Kobalah Sebelum Bahwasannya Saya Diciptakan Sudahkah Engkau Tahu Dalilnya Tahu Ilmunya Bahwasannya Adanya Saya Melakukan Pelanggaran Sehingga Membuat Saya Dan Anak Jujus Saya Terusir Dari Surga Semuanya Tadi Sudah Dicatat Dicatatan Allah Sebelum Secara Fisik Diciptakan Kola Kola Berkata Nabi Musa Na Am Ya Kola Berkata Nabi Atam Fafi Fafi Maka Mengapa Talumuni Engkau Menjelah Pada Saya Fisai Di Dalam Sesuatu Sahab Koyang Telah Mendahului Min Allah Dari Allah Ta'ala Fih Di Dalam Sesuatu Al Kodoh Ketentuan Kodar Kobili Sebelum Saya Lalu Mengapa Engkau Menjelah Pada Saya Maidu Saya Menyalahkan Saya Terhadap Sesuatu Yang Memang Allah Sudah Kodarkan Itu Terjadi Pada Diri Saya Yang Allah Sudah Kodarkan Sebelumnya Jauh Hari Sebelum Saya Diciptakan Itu Sudah Dikodarkan Lalu Ngapain Kamu Nyalahin Saya Kola Bersabda Siapa Rasulullah Sallam Demikian Itu Fahaja Maka Berhujah Memantah Siapa Adamu Nabi Adam Musa Rasulullah Menjelaskan Nabi Adam Berhujah Menjelaskan Alasannya Kenapa Hal itu Terjadi Yaitu Memang Sudah Dikodarkan Oleh Allah Semoga Atas Keduanya Asalam Keselamatan Inilah Bersedulur Kadang-kadang Sesuatu Menurut Akal Kita Tidak Perlu Terjadi Tidak Seharusnya Terjadi Tetapi Kok Terjadi Itu Namanya Kotar Seperti Yang Nabi Adam Sudah Diciptakan Allah Di surga Diberi Keutamaan Diciptakan Oleh Allah Langsung Ditipkan Oleh Allah Langsung Rohnya Diajari Sehingga Menjadi Orang Yang Pinter Tahu Namanya Segala Sesuatu Malaikat Pun Hormat Padanya Eh Tapi Masih Melakukan Suatu Pelanggaran Yang Fatal Sehingga Membuat Dirinya Dan Anak Cucunya Terusir Di surga Seharusnya Tidak Terjadi Kalau Menurut Nabi Musa Tapi Terjadi Itulah Yang Namanya Kotar Mudah Mudahan Allah Paring Manfaat Dan Barokah Santan Peresan Kelopo Cekap Semantan Atur Kaulo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak